Kitab Yesaya, Pasal 61 Pesan Tuhan tentang Kebebasan Ia mengutus aku menghibur yang berduka Ia mengutus aku kepada orang yang sedih di Sion Aku akan mengambil abu dari atas kepalanya dan memberikan mahkota kepadanya Aku akan mengambil kesedihannya dan memberikan minyak sukacita kepadanya Aku mengambil kesedihan mereka dan memberikan pakaian pesta kepadanya Ia mengutus aku menamai mereka pohon baik dan tanaman Tuhan yang indah Kemudian kota-kota tua yang telah binasa dibangun kembali Rerun Tuhan lama diperbarui seperti pada mulanya Kemudian musuhmu datang memelihara dombamu dan anak-anaknya bekerja di ladang dan kebunmu Kamu disebut Imam Tuhan, hamba Allah kita Kamu akan senang atas semua kekayaan dari semua bangsa di bumi Dan di dalam kekayaan mereka, kamu dimuliakan Pada masa lampau, orang lain malu terhadap kamu dan mengatakan hal-hal yang jahat kepadamu Kamu lebih malu daripada orang lain Jadi, di negerimu, kamu akan menerima dua kali lipat daripada orang lain Kamu menerima sukacita yang berlanjut selamanya Hal itu terjadi sebab akulah Tuhan yang mengasihi keadilan Aku membenci pencurian dan segala sesuatu yang salah Aku akan memberikan yang sepantasnya kepada orang Aku membuat perjanjian dengan umatku selamanya Keturunan mereka akan dikenal di seluruh bumi Dan setiap orang mengenal anak-anaknya Barang siapa melihat mereka akan tahu bahwa Tuhan telah memberkatinya Hamba Allah membawa keselamatan Tuhan membuat aku sangat senang Aku sama sekali senang bersama Allahku Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku Pakaian itu seperti pakaian yang cantik yang dipakai laki-laki pada perkawinannya Seperti pengantin perempuan yang ditutupi dengan permata Bumi membuat tanaman tumbuh Orang menanam benih di kebun Dan kebun membuatnya tumbuh Dengan cara yang sama Tuhan membuat kebaikan dan pujian tumbuh di segenap bangsa